Hai Oke kawan sekarang saya akan memberikan tutorial cara memperbaiki lampu LED disini kita bisa lihat di sini ya masih di cycle lampunya dan mereknya pun masih bisa dibaca sendiri untuk cara membukanya kita sediakan obeng dan untuk pengecekan komponennya saya gunakan multitester Oke kawan bila mana video ini bermanfaat silahkan subscribe ya dan like bila ini bermanfaat bagi teman-teman khususnya bagi pemula ataupun yang sudah senior di dalam masalah bidang lampu saya buka dahulu ya dengan menggunakan obeng biasanya ini kita menggunakan obeng agak susah ya tapi disini saya paksa menggunakan obeng LED biasanya itu menggunakan pisau karena pisau itu lebih pipih ya disini antara PCB LED dengan komponen lampu itu terpisah ya cara untuk membukanya Mari kita lihat kalau kita congkel ini agak sulit ya kawan saya gunakan dengan pisau untuk mencongkelnya ini juga agak susah ya untuk memudahkan cara membuka komponen dan PCB lampunya saya buka terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu agar lebih mudah untuk membukanya selanjutnya untuk membuka terat lampu ini saya gunakan karetnya tidak keras ya kawan ya ini sudah saya buka kemudian saya buka ini kunci diatasnya dicongkel menggunakan obeng ini sudah saya buka terat lampunya selanjutnya untuk membuka komponen dan PCB mata lightnya saya gunakan obeng seperti ini seperti ini kemudian kita diketok ya sedikit agar PCB nya keluar nah seperti ini jadi ini antara PCB light dengan komponen lampunya terpisah ya kawan untuk pengecekan komponen lampunya saya gunakan multitester ya untuk mengecek komponennya manakah yang rusak ataukah masih bisa diperbaiki atau sudah komponennya rusak semua ya di cek terlebih dahulu menggunakan multitester di sini saya cek terlebih dahulu resistornya ya ini elko elko nya ada dua di sini elko nya sudah terbakar ini saya cek terlebih dahulu resistornya yang ya di sini saya cek resistornya ya ternyata tidak menunjukkan angka ya berarti ini menunjukkan bahwa nah resistor ini sudah putus atau terbakar ini resistor satunya saya cek ini masih menunjukkan angka berarti masih berfungsi di sini juga masih berfungsi kemudian selanjutnya resistor ya lihat ya lihat resistornya terbakar jadi untuk mendapatkan resistor seperti ini agak sulit jadi untuk memperbaiki komponen ini kita harus mencari persamaannya nanti dan ini juga ada yang putus sudah menunjukkan hitam bila mana kita menemukan hal seperti ini komponennya rusak tapi casing dan ininya masih bagus ini kita simpan dahulu diperbaiki di luang waktu untuk solusi seperti ini saya gunakan cara yaitu mengganti lampu lednya langsung dengan led yang sudah jadi seperti ini kawan ini juga ukurannya 7 watt jadi kita tidak report untuk memperbaiki komponen lampunya karena itu membutuhkan waktu yang agak lama kalau hal seperti ini terjadi maka kita langsung menggunakan led yang sudah jadi untuk diganti lebih cepat dan hemat waktu untuk para pemula atau yang sudah senior dalam servis lampunya sudah mengerti hal seperti ini untuk bagi para pemula silahkan ini bisa dipraktekkan untuk memperbaiki komponennya bisa kita gunakan waktu yang longgar saya pasang dahulu ditutupnya ya ini sudah saya pasang tutupnya selanjutnya kita tes sebelum dipasang terat lampunya saya tes dahulu lampunya dengan menggunakan anti konslet ini sudah nyala kawan saya tes lagi supaya lebih bisa dilihat dan ini sangat terang ya kawannya selanjutnya kalau sudah kita tes dan sudah menyala dengan baik kita pasang terat lampunya bisa kita praktekkan di rumah atau ketika ada orang yang mau memperbaiki lampu lednya ya kawan oke semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman baik pemula ataupun yang sudah senior di dalam masalah lampu oke semoga bermanfaat terima kasih saya kencengin dahulu terat lampunya ya saya tes lagi ya ini kawan sudah menyala dengan terang oke terima kasih selamat mempraktekan semoga sukses terima kasih selamat menikmati